Kapan lo mau bayar bunga-bunganya? Ajaah! Bro, ada hari kita sholat isti haro? Sholat isti haro kau? Iya, tapi ntar tunggu Nelly dulu Kenapa mesti nunggu Nelly? Biar ngepakai sama dia, bro Maksudnya kok? Biar Manelly ikut sholat isti haro? Iya Ang, sholat isti haro buat apa sih? Sholat isti haro itu sholat yang kita lakukan apabila kita menghadapi pilihan yang sulit, Bang Misalnya, kita ada dua pilihan yang bagus nih Gimana cara menentukan pilihan yang paling bagus? Nah, kita lakukanlah sholat isti haro Minta petunjuk sama Allah Mudah-mudahan apa yang kita pilih sesuai dengan pilihan Allah Pas banget itu buat Nelly Pas? Pas gimana tuh? Nelly kan sekarang dalam malam bingung Dia antara Haji Boim Apa mawantah? Hahaha Hehehehe 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 Hehehe Hehehehe Kang Ploko Mau ke warung kan? Iya, kenapa? Kebetulan banget Saya mau mesin es teh manis, Kang Ayo tuh ke warung Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ketua DKM Dan staf-stafnya Sambil pakai sepatunya tak apa-apa kok Waalaikumsalam Alafu, begini Ada yang mau Anda sampaikan Mengenai kotak infak Yang setiap hari Antum pada bawa ke Fasar Genjing Maksudnya gimana, Wak? Alafu, jadi begini Jujur Anda nggak melarang Antum Apa ya Membawa kotak infak Fasar Makmur Di Fasar Genjing Tapi Mulai sekarang Antum itu Ke Genjing Bawa kotak infak Fasar Makmur Seminggu sekali Sajalah Paling banyak Dua kali itu Sudah maksimal Asukron Kasiron Atas pengertiannya Oh, ada satu lagi Yang Anda mau bicarakan Gimana, gimana Antum kan ketua DKM ya Gimana rasanya Menjadi ketua DKM Berat pasti ya Ya memang Tugas seorang Ketua DKM itu Tidaklah mudah Dan ringan Ini alafu Alafu ya alafu Dari sudut pandang Anda Anda lihat Semenjak Antum mendapatkan Fangkat ketua DKM Seolah Fasar Makmur Anda lihat Aura Antum itu Kusut Kusam Gelap Antum kayaknya Stress Banget Jadi kan kasihan Kalau Antum gak bisa Menikmati hidup Antum Sehari-hari Karena beban Dipunuk ini Ketua DKM Ketua DKM Ketua DKM Gitu Jadi Antum ngomong sama Bang Bondan Dan jangan lupa Antum usulkan Nama calon penggantinya Itu siapa Jadi ada solusi Siapa ya bang? Bawa Ang Inde Cihui Wang sebut satu nama Wan Farouk Sudah pasti Cihui 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 apaan Cih? Cihui 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 itu adalah cita-citanya yang luhur Huy? Sudah dibilang cita-citanya Wan Farouk luhur Oh udah dengerin aja Bener juga Apa kata ini man? Bangai Langsung tunjuk Wan Farouk Untuk menggantikan Bangai di sini Karena apa? Karena Wan Farouk Cita-citanya luhur Dan Bangai Akan hidup Tentrum dan Damai Gimana? Udah 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 Fusing ya Mereka ngomongnya itu apa sih? Hahaha Jangan terlalu digubur seapa kata mereka Dilakukan saja Hahaha Yahir kalau begitu Kita pamit dulu ya Permisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tolong ikatkan lagi Cihui Jelas banget man Ceramahnya nyindir gua Si Umama Digo Kau itu harusnya bersyukur Ada yang mau ceramahin kau Itu tandanya Dia sayang sama kau Sayang kok ngatur-ngatur orang nyari duit Bukan sayang namanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Yang lengkap dong Waalaikumsalam 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 Dari lu di surga Gak bakalan disiksa Gak bakalan disrika Gak bakalan dipanggang bolak-balik Di surga lu gak bakalan mengalami ketuaan Di surga penuh dengan kenikmatan Di surga penuh dengan kekayaan Alhamdulillah Alhamdulillah Dijawab dong Lillah Yang lengkap dong Alhamdulillah Kalau begitu Kita ngaji sekarang Karena Bang Apoi udah ditipin lu Untuk bina lu Biar Kayak gue Lu kenapa sih Padang ngurus hidup gua Si Umama Digo Kita sih mau disini perhatian sama kau Jangan kau salah artikan Buruk niat kita semua Alhamdulillah Oke Permis dulu ya Ada bisnis Permisi Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Salam dulu Muridku Diego Diego Astaghfirullahaladzim Itu murid gua harus gua ajarin Cara adab Bukan begitu sekiriman Serang kau Murid-murid kau Saya kan punya hutan Satu juta tuh Hmm Saya bayar lima ratus dulunya Ya Saya bayar lima ratus dulunya Saya bayar lima ratus dulunya Kau cepet Kau cepet Diegoi Saya kan lagi Dapat rejeki Nah Lagipula kan Bang Apoy bilang apa Nah Bayar rutan itu Kalau bisa jangan Tunggu-tunggu Tunda-tunda Soal ini Itu Itu Bro Gua juga mau balikin duit lu Hah Ini kenapa Tapi sorry ya Spor dulu ya Oh kenapa beda nih Keliatannya kau Macem tidak suka nak Atau jangan-jangan Iya Kalau ada niat tidak baik Sudah disini Lihat dong Enggak Oke gua ambil Bukan gitu masalah ya Bukannya kita dianjurkan untuk saling membantu teman yang kesulitan Begitu kan Saya pamit dulu ya Ha 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 Terima kasih Salam untuk kamu Waalaikumsalam Salam Lar Ais teh manisnya Siap Kang Enggak Bismillahirrahmanirrahim Kang Digo Kuntan Kenapa Kenapa Lo mau balikin duit juga Kang Digo Tentau Kang Digo Tentau Berapa Eh Makasih ya Kang Sama-sama Kang Nih saya mau bayar ST nya Kang ya Kasih banyak ya Kang Oh iya Siapa Mitul ya Ya udah habisin Udah Gak apa-apa Assalamualaikum Kang Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Bener kan Bang Duga naik Hah Digon tuh punya maksudnya yang kagak baik Di pasar makmur Dia punya rencana lain Buktinya Bang Pas Bang Boski ngomong kayak gitu Ayo perhatiin raut mukanya tuh Kayak panik gitu Bang Mungkin lah Iya juga sih Mungkin lah Iya juga sih Mungkin lah Iya juga sih Nunggu Gue hitung dulu Jumlahnya baru yang lu punya dong Bunganya mana? Gue cuman dapet segitu Maksud lo? Duit lo belum bisa kupeterin Hei Hei Cepat! Hei Kapan lo mau bayar bunga-bunganya? Aja Siapa lo? Yo jangan gangguin makmur Atau enggak lo berurusan sama lo ini Hei Digo Ingat ya Urusan kita belum kelar Hei lo Ngapain lo bantin gue? Gua bukan bantuin lo Gua bantuin makmur Gua bantuin makmur Ulang Iya bang Cabut Bang Ovi Bang Ovi Bang Ovi yakin Kalo rencana ini Digo beneran tobat Ya namanya juga usaha Ikhtiar Yang nentuin hasil kan bukan kita Iya juga sih bang Setelah saya Bang Koreng Ronald Sama Guntur Mudah-mudahan aja Digo sama Bang Gondrong Ikutan tobat juga ya bang Itu dia Amin Amin Oke Kalo gitu Udah waktunya gua balik ke Gejik Siap bang Saya juga pamit duluan ya bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai Sampai Siap bang La ranit … Terima kasih.